selamat menikmati Pada kesempatan yang berbahaya ini Dalam suasana menjelang Julfitri Kita dalam kondisi sehat walafiat Mudah-mudahan, sahabat-sahabat semuanya Selalu dan dengan Allah SWT Kita akan mengkaji Kitab Iyyaulmuddin Karya Imam Ghazali Tentang bagaimana Ada kemungkaran-kemungkaran dalam Musjid, dalam pasar, dalam Jalan Banyak sekali Imam Ghazali membahas Tentang kemungkaran-kemungkaran Masuk salah satunya adalah kemungkaran Dari sananya itu Tidak dapat Padahal sebenarnya sudah mendapatkan Keuntungan yang sangat banyak Tapi bilangnya itu Saya belum ada unyah Nah itu berdusta Atau juga menyembunyikan Aib Misalkan barang itu sebenarnya ada Busuknya Bilang luarnya itu Baik Atau dibungkus dengan luar yang baik Mudah di dalamnya Busuk Jadi dia disimpan Tidak disebutkan Nah itu banyak sekali Praktek-praktek jual beli seperti itu Atau mengurangi timbangan Makanya Sejelek-jelek tempat adalah Pasar Maka Kalau ketika ke pasar Maka jangan Berlama-lama Jadi Ketika kita hajat Apa hajatnya langsung pulang Yang tidak ada hajat Hanya jalan-jalan saja Sebenarnya itu tidak Diberbolehkan Kalau kemungkaran harus Berlama-lama Ini praktek jual Dan juga tidak boleh meninggalkan Ijab kobol Jadi serah terima Serah terima Saya berjual Saya beli Seperti itu Jangan langsung Ambil-ambil saja Kecuali Memang penjualnya Kita sudah kenal Dan Sudah paham Kita taruh uangnya Ada ulama yang membolehkan Karena kita sudah kenal Tapi kalau Kita beli tempat orang Yang kita belum tahu Itu harus Ijab kobol Harus ada Serah terima Dan juga Tidak boleh Bayu ul malahi Menjual alat-alat yang Membuat kita lupa Alat bermain Alat bermain Termasuk juga Bayu Ashkalil Hayawanat Al-Musawarah Fi ayam il Jadi menjual Bentuk Atau gambar Atau patung Yang patung itu Terbentuk hewan Nah Itu Biasanya Hari-hari riaya Seperti idul fitri Itu dijual Boneka-boneka Atau Gambar-gambar Bentuk-bentuk Patung-patung itu Untuk anak-anak Nah itu Dalam kitab biaya ini Sebenarnya Tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan Ini Kemungkaran Kemungkaran Dalam pasar Itu yang menjual Seperti itu Ya jim Bukasurah Bahkan Wajib dipecahkan Ya kalau misalkan Celengan Ada bentuk Hewan Itu wajib Dipecahkan Ya nanti Kalau setelah Penuh Uangnya Itu pasti Dipecahkan Karena ada tuh Celengan Yang gambarnya Ini Tapi untuk Permainan anak-anak Hal semacam itu Dilarang Dan juga Menjual Siabul harir Terbuat dari sutra Terbuat dari sutra Pakaian terbuat dari sutra Peci terbuat dari sutra Ya Dan semacamnya itu Tidak diperkenalkan Dilarang Ya Kemungkarannya Tapi Ada kemungkaran yang Makro Ada kemungkaran yang haram Ya Jadi Kemungkaran itu ada dua Ada kemungkaran yang makro Saja Ada kemungkaran yang Yang haram Begitu juga Orang yang membiasakan Menjual pakaian Pakaian yang Compang-camping Kalau tadi kan sutra Yang mewah Ini menjual pakaian yang Kayak Compang-camping Atau hina Pakaian Yang dipakai oleh Manusia Itu juga Tidak diperbolehkan juga Yang menyangka Bahwa nanti Pakaian itu Baru Malah Pekerjaan seperti ini Adalah haram Dan mencegah Itu wajib Jadi kalau orang Hanya diam saja Padahal dia tahu Itu Berarti dia syarikan Bersekutu dengan Dosanya Tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan